Komisi 10 DPR RI dan juga PGRI sepakat tolak keputusan Kemen Penerbi yang meniadakan formasi CPNS untuk keguruan di tahun 2021. Tetap stay tune di channel ini. Belum lama ini, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI baru saja meneluarkan press release, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2020. Press release tersebut setidaknya memuat 5 poin utama sebagai wujud atau sebagai bentuk penolakan PGRI terhadap skema perekrutan P3K yang disampaikan langsung oleh Kemen Penerbi beberapa pekan yang lalu melalui Kepala BKN Bimaharya Wibisana. Kedua PGRI Prof. Univa Roshidi MPD mengatakan bahwa pihaknya menilai bahwa pemerintah dalam hal ini BKN harusnya tidak menghilangkan atau menyadakan formasi CPNS untuk guru. Karena pada dasarnya tujuan dari P3K dan juga CPNS itu berbeda. Hal tersebut tertuang pada press release yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2020 dan mari kita simak press release tersebut. Press release pengurus besar PGRI. Mohon kaji ulang rencana kebijakan pemerintah tentang tidak adanya formasi CPNS. Kita langsung saja ke poin-poinnya. Pada poin satu itu clear bahwa PGRI berpendapat atau menilai bahwa P3K dan juga CPNS memiliki tujuan yang berbeda. Jadi memang sudah seyukianya harus dibuka kedua jenis tes tersebut baik CPNS maupun P3K. Kemudian pada poin kedua dikatakan bahwa perekutan P3K ditujukan untuk memberikan kesempatan dan sebagai penghargaan kepada para guru honorer yang berusia di atas 35 tahun. Untuk memperoleh kepastian status kepegawainya. Sedangkan formasi guru CPNS membuat kesempatan bagi lulusan pendidikan di bawah usia 35 tahun yang berminat menjadi pegawai negeri sipil dan memberikan kesempatan kepada guru sebagai ASN. Saya pribadi sangat setuju dengan poin ini. Artinya adalah sejatinya sebuah kebijakan itu harus mengcover keseluruhan yang berhak mengikuti proses tersebut. Baik yang sudah mengabdi dalam hal ini guru honorer dan juga yang belum mengabdi. Ini artinya bahwa harus dibuka dua jalur setidaknya baik PPPK maupun CPNS. Tidak ada diskriminasi. Semua sarjana pendidikan setidaknya harus bisa mengikuti proses-proses tersebut. Kemudian lanjut di poin ketiga disitu dikatakan bahwa peran guru sangat strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu rencana keputusan pemerintah tentang perubahan status guru ini dipandang PGRI dapat membuat profesi guru menjadi kurang dipandang karena tidak ada kepastian status kepegawaian dan jenjang karir. Kemudian poin keempat rencana kebijakan ini dipandang PGRI sebagai bentuk diskriminasi terhadap profesi guru dan menyebabkan lulusan terbaik dari SMA tidak berminat meneruskan studi lanjut di berbagai jurusan pendidikan di LPTK. Akibat ketidakpastian status kepegawaian dan karir profesi guru sehingga dikhawatirkan akan terjadi penurunan kualitas pengajaran di masa mendatang. Ini juga berpotensi sekali memang ketika tidak ada kepastian tentang hal ini maka tamatan-tamatan SMA mungkin akan berpikir seribu kali untuk melanjutkan pendidikan di jurusan-jurusan pendidikan di LPTK. Karena kepastian masa depan itu akan menjadi sebuah keraguan dalam pemikiran mereka. Kemudian lanjut ke poin terakhir. Sehubungan dengan hal ini di atas PGRI akan menyampaikan surat permohonan peninjauan kembali atas kebijakan tersebut. Jadi kita tunggu surat ini dilayangkan. Kemudian kita doakan bersama semoga ini bisa dipertimbangkan oleh pemerintah sehingga ada ruang untuk semua sarjana pendidikan bisa mengikuti tes CPNS yang akan digelar pada Maret 2021 nanti. Hal ini juga didukung oleh pimpinan DPR RI Komisi 10 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda. Pada portal Republika hari ini beliau mengatakan bahwa kebijakan ini harus dikaji kembali. Karena status PNS merupakan upaya negara untuk menghadirkan kesejahteraan dan juga jaminan karir terhadap para guru. Baiklah mari kita simak pernyataan lengkap pimpinan Komisi 10 DPR RI pada portal Republika. Republika.co.id Jakarta Rencana pemerintah menghapus jalur calon pegawai negeri sipil CPSN-CPNS bagi guru dalam skema rekrutmen aparatur sipil negara ASN ditolak banyak pihak. Penghapusan jalur CPSN bagi guru dikhawatirkan akan menurunkan minat kalangan muda untuk memilih profesi sebagai pendidik. Kami menolak wacana penghapusan jalur CPSN bagi guru dalam seleksi ASN. Karena kami berharap hal itu masih rencana bukan suatu keputusan. Dan jika masih rencana kami harap segera dicabut ujar Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Buddha dalam keterangan yang diterima Republika tanggal 2 bulan 1 2021. Dia menjelaskan guru merupakan profesi yang membutuhkan stabilitas hidup tinggi bagi pelakunya. Mereka dituntut tidak hanya dari skill mengajar saja tetapi juga mampu menjadi tauladan dari sisi moral maupun spiritual. Standar tersebut tidak mungkin tercapai jika tidak ada jaminan kesejahteraan maupun karir bagi para pendidik di negeri ini. Status PNS bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karir bagi para guru. Demikian mereka bisa secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi tauladan bagi peserta didik, katanya. Berangkat dari pemikiran itu, kata Buddha, skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK atau P3K sebenarnya tidak cocok untuk para guru. Dengan skema ini, mereka setiap tahun harus dievaluasi dan sewaktu-waktu bisa mendapatkan keputusan hukuman kerja jika dinilai tidak mumpuni. Jika saat ini ada rencana rekrutmen sejuta guru honorer dengan skema P3K, harusnya dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkantung-kantung nasibnya karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara. Jadi jangan hal itu dijadikan legitimasi untuk menutup pintu jalur PNS bagi guru. Semua ada konteksnya, tidak bisa semena-mena dicampur aduk, ujar budak. Politikus PKB ini menegaskan pemerintah tidak bisa begitu saja beralibi jika stake skema P3K sudah jamak dilakukan di banyak negara maju. Bahkan P3K di negara-negara tersebut begitu mendominasi dibanding PNS dengan perbandingan 70 banding 30. Kendati demikian, komposisi itu harus dikontekstualisasikan dengan kondisi di Indonesia. Apakah memang cocok atau membutuhkan afirmasi? Jika komposisi tersebut memang cocok, pertanyaan lebih jauh apakah guru termasuk tepat diambil dari pegawai kontrak? Guru itu outputnya bukan produk atau dokumen yang bisa diukur secara matematis. Guru itu outputnya adalah skill sekaligus karakter dari peserta didik. Jika mereka dengan mudah diambil dan diguang karena status kontrak, bisa dibayangkan bagaimana output peserta didik di masa depan atau mudah. Demikian penyataan dari Ketua Komisi 10 DPR RI yang dirilis di republika.co.id Demikian yang bisa kita bagikan pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman yang tidak ingin ketinggalan informasi seputar CPNS 2021 dan juga P3K, bisa subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan kami update selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.